Intro Saat ini pemerintah kota Tebing Tigi telah menetapkan status siaga bencana non-alam terkait wabah virus corona atau covid-19 Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona covid-19 adalah dengan meliburkan sekolah tingkat pendidikan anak usia dini hingga tingkat sekolah menengah pertama terhitung Rabu 18 Maret hingga 31 Maret 2020 Selain meliburkan sekolah, pemerintah kota Tebing Tinggi juga meniadakan sistem absensi kehadiran ASN yang menggunakan fingerprint Wali kota Tebing Tinggi Umar Sunaydi mengatakan kebijakan meliburkan sekolah sesuai dengan arahan Presiden Jokowi yang menganjurkan para pelajar belajar di rumah Ia juga mengatakan para ASN yang memiliki suhu tubuh di atas 38 derajat celcius juga dihimbau tidak masuk kantor Kita menyikapi apa yang disampaikan Pak Presiden saatnya kita belajar dari rumah Besok mulai anak-anak di tingkat PAUD, TK, SD dan SMP yang menjadi kekuasaan dan kewenangan kita Kita liburkan selama dua minggu Belajar dari rumah tapi bukan berarti ini libur fakultatif atau apa Ini belajar dari rumah, tidak belajar di sekolah Itu yang kita lakukan Yang ketiga, kita menyatakan bahwa untuk PNS tidak kita liburkan Tapi kita menyatakan PNS atau ASN yang tidak sehat badannya Ataupun yang mengalami panas 38 derajat ke atas Tidak diperkenankan masuk ke kantor Di kota Tebing Tinggi hingga saat ini belum ada ditemukan kasus virus corona atau COVID-19 Namun berdasarkan data pemerintah kota Tebing Tinggi Satu warga masuk kategori orang dalam pengawasan Karena baru pulang dari luar negeri Dari Tebing Tinggi Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan